Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di Berajo Channel kita akan kembali reaction tentang video Bilih seputar tayang di transmedia yang berjudul ditanyika Bang Bilih malah balik nanya ke Ayu Kinting Oke seperti yang kita ketahui Bilih seputar sangat dekat dengan semua kebanyakan wanita dan disukai oleh para wanita karena Bilih seputar mungkin mempunyai karismatik yang bagus selain itu Hai Bilih seputar juga dikenal ramah suka berbagi seperti video-video yang terdahulu yang pernah saya posting dan disitu terlihat Bilih seputar sangat baik pada teman-temannya kepada pasangannya dan kepada semua mantan-mantannya nah di tahun lalu kita ketahui bersama bahwa Bilih seputar pernah menjalin asmara dengan Amanda menopo dan di dalam hubungan itu banyak lagi banyak terdapat liku-liku yang dilalui oleh mereka dan sampai akhirnya mereka bubar sangat disayangkan sekali hubungannya Bilsa Putra dan Amanda menopo kandas di tengah jalan oleh karena ke egoan dari salah satu pas tersebut nah di video video kali ini kita akan terus ya udah aku bikin ya udah alapnya sebelumnya Bilih seputar main badminton bersama Devina kira banyak teman-temannya yang apa banyak dari netizen ya dengan video mereka terus Bilih seputar membuat konten lagi biar eh netizen terhibur terus dan lu katanya dibeliin raket gitu dulu dibeliin Iya apa lu ga yang beliin sih udah ada raketnya dibeliin gitu ya udah main Oh ya di sini bikin sama Devina kirana untuk bermain badminton bersama Oke kita lanjut bisa 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 tapi kalau lu punya pacar lebih awet kalau yang sering beliin lu apa lu yang besering beliin terbiasa lebih lama mana nah jika ditanya demikian Bilih seputar bingung mungkin jawabannya akan lebih baik dibelikan ya sebenarnya kalau gua berhubungan sama seorang nggak mikirin siapa yang beliin siapa yang beliin si yang penting semuanya dari hati mami Hai ilah Bili Tengah dari hati katanya Nih Aung Aung Bung Emang Oma tau percintanya Bili Bili yang ngejalanin Bili yang ngerasain Bili yang tau ini Paling keluar banyak gimana Bili? Ya oke Ya seperti yang kita ketahui Bahwa Hubungan Bili seputra dengan mantan-mantannya Itu sangat baik Jadi Bili seputra juga Sering memberikan hadiah ulang tahun Ataupun hadiah-hadiah lainnya Yang suka Yang disukai oleh mantannya Oke kita Lanjut Sebenarnya Setelah ini Oke Ini katanya Bili ini punya rencana Untuk menikah tahun depan Nah disini Ruben menanyakan Bili seputra punya rencana menikah Di tahun depan Kita lihat apa Jawaban dari Bili seputra Si Kepili 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 Si bolot ini bikin Bikin Ga Enggak Gak Enggak Enggak Eng,... Enggak Ini Isaac Jodohnya insya Allah mudah-mudahan pengennya Oma Amin Kayak Oma udah punya anak tua Tiga Tiga mudah-mudahan langgang terus Oma Bilih seputar kalau punya jodoh tahun depan dia akan segera menikah Karena sudah terlalu tua mungkin baginya guys Iya amin Bahagia Mami Ugun dulu nikah insya Allah pilih nyusul Gak usah Apa bu Ayo ya Menikmati peran gue sebagai perawan tua Ini Igun bila ditanya suruh Bila disuruh nikah Dia malah ngeher guys Lagi doain Bilih biar cepet nikah Gak pengen ngomong lagi seperti awan Ini si polot Lain yang ditanya lain yang dijawab Lain yang lu ucap lain yang dijawabnya guys Bilangnya perawan bilangnya serewan Nah ini yang menarik guys Yang penting kenyamanan si Oma Gak melihat Gue tuh gak melihat dari segala sesuatunya yang gimana-gimana Tipiknya ada Bilih seputar jika mencari cewek Mencari wanita Dia tidak melihat apakah dia kaya Ataupun Gimana-gimana gitu kan Ya tapi yang penting Dia itu ikhlas Menerima dia apa adanya Itu yang dicari guys Fisik gak? Fisik gak? Oh sa mas oksa Bener Bener Kalau Bu Ayu bikin nyaman gue Gue siap Bu Ayu bener Wah ini malah menggodam Bu Ayu nih Gak apa-apa ya Gak apa-apa kalau dia Saya bilang Ya udah cemburu nih guys Gapan udah jadi-jadi Pertanyaan buat lu Pertanyaan buat lu Ya jadi lu kapan Bener tahun depan Doain aja Oma Sampai deh doain orang Doain masing-masing aja deh Banyak yang mendoakan Bilih seputar agar cepat menikah Mungkin tahun depan Kalau ada jodoh dia juga akan Segera menikah guys Masalah udah banyak Masih-masih masalah Ya Allah tinggal doain aja Masih-masih aja doanya Di sini Bilisa Putra Minta didoakan Supaya cepat-cepat menikah Karena Teman-temannya sudah Banyak yang menikah Jadi kita doakan Saja supaya Bilisa Putra benar-benar cepat menikah Oke, nah Bil Ini kan banyak banget ya Suka jodohin-jodohin Bilis Di video kemarin Apalagi di Sosial media Banyak yang menjodoh-jodohkan Bilisa Putra Nah bagaimana Kayak Tanggapan Bilisa Putra Yuk kita simak lagi Videonya guys Ya mungkin karena Bilinya masih sendiri Bilinya seneng gak Kalau ada yang ngejodoh-jodohin Seneng-seneng aja Pak pelan lu banyak ya Bilisa Putra Iya Pokoknya intinya Kalau misalkan Gue dijodohin Sama siapapun Selagi Tidak merugikan Dan selagi gue Tidak merugikan siapapun Jodoh itu gak usah cari Oke Demikian dulu Video dari saya Saya ucapkan terima kasih Sama menonton Selamat Berakhir ketiga Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih